Sementara itu untuk meminimalkan efek samping kenaikan BBM, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kooperasi dan UMKM Teten Mas Duki menyiapkan program solusi nelayan, yakni solar untuk kooperasi nelayan. Program ini akan diuji coba di tujuh titik selama tiga bulan. Langkah ini diambil setelah harga BBM subsidi resmi naik, termasuk solar. Kita akan menuncurkan tentu dengan konsultasi kepada Bapak Presiden program solusi nelayan, di mana program ini adalah program solar untuk kooperasi nelayan. Di mana kita akan coba di tujuh titik, nanti kita jelaskan satu persatu tujuh titiknya di mana, sebagai tentu pilot project untuk tiga bulan ke depan. Kalau nanti program ini berjalan dengan baik, baru kita kembangkan mulai Desember ke seluruh Indonesia. Kita coba bertahap untuk tentu membantu nelayan yang hari ini kesulitan dalam tentu karena ada pengurangan daripada subsidi BBM.